Intro Shalom Bapak Ibu, boleh saya persilakan duduk kembali, selamat pagi Tahun ini kita masuk di dalam tahun pujian dan penyembahan Saya percaya ada banyak perkara-perkara besar yang akan Tuhan kesediakan dalam kehidupan kita Saya yakin Tuhan belum berhenti bekerja sampai hari ini Tuhan masih mau berperkara di setiap kehidupan kita Tuhan selalu juga menunggu untuk kita itu mengambil posisi kita seharusnya berada Pagi hari ini saya tahu Tuhan juga rindu untuk menjamah, untuk melawat kita semua di tempat ini Mari buka hati, buka pikiran, telinga semua Kita buka semuanya hari ini biar Tuhan itu yang lebih banyak berbicara di dalam setiap hati kita Dan bahasa-bahasa yang kita terima itu adalah bahasa-bahasa yang sederhana Sehingga kita boleh jadi firman ini menjadi penuntun kita Kerinduan Tuhan adalah agar setiap anak-anaknya itu mengalami hidup yang selalu berbuah Selalu bisa menghasilkan sesuatu Tidak yang stuck di dalam kondisi yang sama terus hari-hari ini Tuhan menginginkan setiap kita itu punya hidup yang bukan turun Tetapi setiap hari, setiap waktu hidup kita akan semakin naik Semakin dibawa naik sama Tuhan Menjadi kepala dan bukan ekor Rema ini yang awal saya mempersiapkan Firman Tuhan ini, Tuhan pengen banget gitu ya Rasanya di dalam hati ini tuh, wah kayaknya tuh menggebu-gebu gitu ya Kayaknya ayo cepet, ayo cepet gitu Kayak Tuhan tuh, ayo, ayo Tuhan tuh aku tuh mau gitu ya Supaya setiap anak-anakku ini mengerti bahwa setiap rencana Tuhan itu besar Banyak perkara yang Tuhan masih sediakan di atas sana Kalau ngomong tadi kayak kita masuk di dalam tahun pujian dan penyediaan Banyak sekali yang Tuhan sediakan di dalam kerajaannya itu untuk dilimpahkan kepada kita Tinggal sekarang, kita bersedia atau enggak gitu ya Nah, kita sendiri juga hari-hari ini jangan mau kalah Jangan mau kalah dengan kondisi, situasi yang ada gitu ya Percayalah, kondisi, situasi itu tidak akan semakin jauh lebih baik Ya, enggak lebih mudah Jaman-jaman hari-hari ini tuh enggak lebih mudah daripada sebelumnya Mungkin tahun lalu kita juga udah ngalami yang namanya pandemi gitu ya Tahun ini pun sama, kita masih ada di dalam kondisi pandemi seperti ini Tetapi apakah kita tetap mau menjadi orang yang Ya sudah, ya sudah terima aja Ya mau melakukan apapun juga enggak bisa kok gitu Terbatas ini dan itu Hei, jangan begitu Saya pernah punya pemikiran seperti itu Loh, kok kayak gini ya Enggak bisa nih kemana-mana Rasanya terhimpit Terhimpit, mau begini enggak bisa Begitu enggak bisa terbatas Semua dibatasi gitu ya Rasanya Waduh, gimana ya Saya juga model orang yang bukan high tech gitu ya Kemarin Bulan Januari akhir Saya pimpin meeting Dengan pendoa gitu ya Saya grogi, saya bingung gitu ya Persiapan Ya apa caranya ya, saya belum pernah nih Meeting, model meeting yang online Saya sering jadi pesertanya iya Tetapi mimpin meeting itu Secara online saya belum pernah gitu ya Grogi Waduh, gimana ya Saya bersyukur gitu ya Saya punya tim gitu ya Ada teman-teman yang ada bersama-sama dengan saya Saya percaya walaupun belum sempurna Tapi paling enggak Saya sudah mencoba satu step Untuk saya tidak ada di dalam batasan Yang secara manusia Saya enggak bisa gitu Saya enggak mampu Saya Wah Enggak enak nih kayak gini Meetingnya model pakai masker gitu ya Nafas aja ngap-ngapan sambil ngomong gitu kan Enggak enak banget gitu Tapi Ini yang harus kita hadapi hari ini Tinggal bagaimana kita mau Jalan atau enggak Kita mau Lakukan sesuatu atau enggak gitu ya Nah kita perlu berubah Cara yang kita pakai kemarin dengan hari ini itu pasti beda Saya aja belajar Saya berusaha untuk berubah Saya belajar untuk beradaptasi Enggak enak memang Tapi saya berusaha Berusaha dengan sekuat dan semampu saya Walaupun kayaknya tuh Duh kok enggak sesuai ekspektasi ya Kok sepertinya Tidak seperti yang saya inginkan hasilnya Tapi enggak apa-apa gitu ya Daripada kita diem Stuck Enggak lakukan apapun Lebih baik kita mencoba Berjalan satu langkah Tapi disitu mungkin ada banyak hal yang Wah kok enggak sesuai ya Kok enggak gini ya Enggak apa-apa Coba lagi satu step lagi Melangkah lagi Di langkah yang kedua Pastinya kita sudah belajar Di step satu itu Kekurangan dan apa Kita sudah berevaluasi Sehingga waktu kita ada di step kedua Di langkah kedua Sudah lebih baik Dari step dua Belajar lagi melangkah ke step yang ketiga Pasti akan lebih baik lagi Ya Bapak Ibu Saudara Saya percaya Detik kita memiliki kemauan Detik kita memiliki hati yang mau beradaptasi Berubah Tuhan berkati kita Tuhan akan melakukan bagiannya Untuk memberkati setiap kita Ya Secara Secara Manusia Secara yang kita Hari-hari ini Kita harus berubah Ya Kalau enggak Kita akan kalah dan mati Di makan dunia ini Ya Secara roh Mungkin kita akan juga merasa Kalau enggak mau berusaha Kalau engkau Enggak mau Mencoba Bahkan Setengahnya kayak Menerjang gitu ya Setengahnya melawan arus Kita akan kalah dan mati Di makan dunia ini Hari-hari ini Saya juga lakukan hal yang Sederhana Ya Saya belajar disiplin Saya lakukan banyak hal Saya belajar ini Saya belajar itu Enggak sempurna memang Saya tahu hasilnya hari ini Tapi yang saya tahu Saya mau bergerak Saya mau berusaha Dan saya mau Berubah Ya Ketika kita harus ada Di dalam perubahan itu Kita belajar sesuatu Kita akan ngalami Yang namanya Peningkatan Upgrade Kalau Bulan-bulan ini Kita juga masuk Namanya Bulan upgrade Kita belajar Kita perlu Upgrade Diri kita Ya Peningkatan itu Akan terjadi Ketika kita Mau berusaha Dan kita Mau berubah Kalau kita Enggak mau berubah Ya sudah Kita stuck Di situ Sungguhan Saya banyak Belajar daripada Lingkungan Yang ada Yang saya temui Dan itu akhirnya Juga membuat Saya untuk Ayo Bergerak Kalau enggak Enggak bisa Kita lihat di Ephesus 2 Ayat yang ke 10 Saya bacakan aja Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita Hidup di dalamnya Ya Tuhan Punya Punya Maksud Punya Rencana Yang begitu Besar Begitu Baik Dalam Hidupan Kita Nah Kita itu Dipersiapkan Hari-hari ini Kita itu Dipersiapkan Akan mudah Sekali Tuhan Memberkati Kita Bahkan Menyediakan Banyak Berkatnya Dalam Hidup Kita Ketika Kita Ini Itu Ada Di dalam Posisi Yang Siap Ya Kalau Misalnya Kita Sedang Bermain Ilustrasinya Sedang Bermain Tiba-tiba Kita langsung Dilempar bola Sama teman kita Kayak gitu Otomatis Kan kita Enggak siap Tapi kalau Kita sudah Latihan Kita sudah Ya ya Sudah Sudah Komunikasi Sudah Ancang-ancang Sudah Punya Kesepakatan Kita salingin Itu kan Otomatis Kita siap Tapi kalau Misalnya Kita Enggak Enggak ada Enggak ada Persiapan Gitu ya Langsung Tiba-tiba Waktu Dilempar bola Gitu kan Pastikan Kaget Sama Kalau kita Enggak melakukan Persiapan Secara tubuh Secara roh kita Ketika Tuhan Memberkati kita Blek Pastikan Kita kaget Waduh Enggak siap Ada dua Kemungkinan Yang terjadi Waktu kita Enggak siap Bisa Efeknya Baik Ya Puji Tuhan Tapi kalau Efeknya Akhirnya Enggak baik Membuat kita Malah jadi Jauh daripada Tuhan 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 gak mau Kayak gitu Ya Kita perlu Melihat bahwa Kita itu Diciptakan Kristus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Supaya Kita hidup Di dalamnya Pekerjaan baik Itu bukan hanya Tuhan yang Mau menikmati Tetapi Tuhan menginginkan Kita juga Menikmati Bersama-sama Kita ada Di dalamnya Saya teringat Dengan kejadian Ketika manusia Jatuh Di dalam Dosa Manusia itu Saling Ketika manusia Ditemui Tuhan Ketahuan Melakukan Dosa Manusia yang Manusia lakukan Adalah Waktu ditanya Sama Tuhan Saling melempar Saling melempar Kesalahan Adam berkata Waktu ditanya Tuhan Oh dialah Yang memberikan Buah itu Kepada saya Si Hawa Waktu ditanyakan Ular yang Memberdaya saya Salingnya lah Yang satu Dengan yang lain Kalau kita Mau perhatikan Juga Setelah Kejadian Kejatuhan Manusia ini Di dalam Dosa Tuhan itu Melakukan Sesuatu yang Buat saya Menarik Kita lihat Ayatnya Di kejadian 3 Ayat 21 Kejadian 3 Ayat 21 Sudah dapat Semua Kejadian 3 Ayat 21 Saya bacakan Dan Tuhan Allah Membuat pakaian Dari kulit Binatang Untuk manusia Dan untuk Istrinya itu Lalu Mengenakannya Kepada mereka Sekali lagi Saya bacakan Dan Tuhan Allah Membuat pakaian Dari kulit Binatang Untuk manusia Dan untuk Istrinya itu Lalu Mengenakannya Kepada manusia Waktu saya Baca ayat ini Saya terkejut ya Gak salah Ini saya baca Waktu Tuhan Tahu Manusia ini Jatuh di dalam Dosa Ciptaannya ini Jatuh di dalam Dosa Dia gak marah Gak marah Yang Bagaimana ya Tapi Satu sisi Yang saya lihat Di sisi yang lain Yang Tuhan Kerjakan itu adalah Dia membuatkan Pakaian Dia sendiri loh Tuhan sendiri Yang bikinin Pakaian Buat Manusia Yang dia ciptakan Anda tahu Bagaimana Perasaannya Tuhan Mungkin pada saat itu Saya waktu Baca ini Saya terharu Tuhan yang saya punya Itu Tuhan yang keren Banget Jauh sebelum Dia melakukan Karya penebusan Di atas kayu salib Tuhan itu Sudah lakukan Hal ini Terlebih dahulu Kita lihat Begitu cintanya Dia kepada manusia Begitu Dia mengasihi Setiap kita Sehingga Ketika kita jatuh Tuhan itu Mau angkat kita Dia gak Biarin kita Jatuh Sudah Ya sudah Biarin aja Gitu Enggak Tapi waktu Tuhan tahu Kita itu jatuh Dia angkat kita Makanya Kalau dari Di awal Tadi saya bilang Tuhan itu gak Pengen hidup kita Cuman Ada di level Ini aja Stuck gitu ya Tuhan pengen Kita itu Punya hidup Yang Naik Yang berbuah Menghasilkan sesuatu Enggak turun Tapi naik Jadi kepala Bukan ekor Disini saya lihat Buktinya gitu Awal Sejak Manusia itu jatuh Tuhan sudah Bikinkan pakaian Ya Dia mengenakan Kembali pakaian itu Kita akan lanjut Nanti di dalam Poin daripada Kotbah saya Pagi hari ini Gitu ya Saya beri judul Jubah yang dikenakan Awal perenungan Saya melihat Ayat ini Itu akhirnya Membuat saya tuh Bergumul gitu ya Tuhan Kenapa sih Kok Tuhan Mau ya Lakukan hal ini Sama manusia Sama kita semua Gitu ya Sekalipun Kita ini seringkali Mengecewakan Tuhan Tapi kok Tuhan mau ya Thank you loh Tuhan Saya sampai gitu Ada sisi tertentu Yang saya dibukakan Sama Tuhan Pribadinya Tuhan Itu begitu Luar biasa Gitu ya Nah Saya mau Masuk langsung aja Ke Poin kita adalah Pagi hari ini Jubah yang dikenakan Dari poin tadi Ayat tadi Yang saya bacakan itu Jubah yang dikenakan Ini berbicara Tentang apa sih Gitu ya Tentang tiga hal Yang saya mau bagikan Yang pertama itu adalah Jati diri yang dipulihkan Kita tahu Dari semula ya Iblis itu Maunya mencoba Merusak Jati diri setiap manusia Jati diri kita Iblis mau supaya Kita itu gak Ngenalin Jati diri kita Di hadapan Tuhan Dan sesungguhnya Itu seperti apa Gitu ya Waktu Kita tidak mengenali Jati diri kita Yang ada kita Hidupnya jadi asal Gak ngerti Mau kemana Mau ngapain Gitu ya Nah kita lihat juga Kisah perumpamaan Tentang anak yang hilang Di lukas 15 Kita lihat di lukas 15 Ayatnya yang ke 11 Lukas 15 Ayat yang 11 Sampai 32 Disini anak yang bungsu itu Pergi meninggalkan bapaknya Ya Dia mau pilih Hidupnya Sesuai dengan keinginannya Dia mulai hilang Jati dirinya Ketika dia ada di dalam Di dalam rumah bapaknya Bukankah itu jauh lebih enak Ya Dia mau pilih Dengan jalannya dia sendiri Dia mungkin Waktu itu mungkin dia juga Saya bayangin ya Dia pengen gitu ya Nikmati dunia di luar Itu seperti apa gitu ya Kayaknya asik nih Kayaknya enak gitu ya Sehingga dia gak tahu lagi Sesungguhnya Ketika dia ada di rumah bapaknya Semuanya itu tersedia Bahkan Sampai akhirnya ya Ketika dia mengambil jalan itu Keputusan itu Dia ketemu dengan yang namanya Kesulitan Ya Sampai akhirnya Dia itu gak bisa makan Ya Gak bisa makan Terus disitulah dia ingat bapaknya Kalau saya pulang Saya punya bapak Yang punya segalanya Tentunya saya gak akan ngalami kayak gini Akhirnya dia kembali Begitu jati diri ini kembali Dia tahu siapa dia Siapa bapaknya juga Dia bisa 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 kembali ya Kembali Memang itu keputusan Sekali lagi balik Kembali kepada Tuhan itu Itu keputusan kita Tapi ketika kita tahu Jati diri kita dihadapan Tuhan Sesungguhnya Siapa Sekali anak Tetap anak Kita itu anak dihadapan Tuhan Ya Kita itu dicintai Kita itu dikasihi Ketika kita jatuh Ketika kita gagal Kembalilah cepat-cepat sama Tuhan Jangan merasa bahwa Oh saya sudah bukan siapa-siapanya lagi Gitu ya Saya ini Bukan siapa-siapanya Tuhan Saya sudah Itulah yang dikerjakan oleh iblis Supaya kita gak lagi mengenali siapa kita Sehingga dia dengan mudah Untuk menghancurkan kita Sehingga dia dengan mudah Untuk merebut hidup kita Tetapi ketika kita sadar Bahwa kita ini Siapa dihadapan Tuhan Cepat-cepat kembali Ambil keputusan untuk cepat kembali Tuhan aku mau kembali kepadamu Saya bersyukur Saya punya Allah yang setia Kita lihat di kisah Anak yang hilang ini pun Papanya waktu melihat Anaknya dari jauh kembali Dia langsung Segera gitu ya Menyuruh setiap karyawan Kerjanya Untuk menyiapkan jubah yang terbaik Baju pakaian yang terbaik Untuk anaknya Sekali lagi saya melihat Ada peristiwa yang terjadi Ketika kita jatuh Ketika kita kembali Mau kembali Tuhan menyediakan lagi jubah itu Untuk dikenakan kepada kita Ya Cara Gimana sih caranya kita kembali Jati diri ini Itu sebetulnya tetap ada Di dalam Tuhan Tuhan tetap melihat kita Seperti semula Dia melihat kita Sebelum kita jatuh Di dalam dosa Ketika kita meninggalkan itu Untuk kita kembali lagi Kepada jati diri kita semula Gimana caranya Nah cara untuk kita kembali Ke jati diri kita Sesungguhnya adalah Menanggalkan manusia lama Dan mengenakan manusia baru Seringkali kita melepas ya Waktu kita dikenakan Kita malah melepasnya Kayak seperti tadi Kita punya jalan sendiri Kita punya keputusan sendiri Akhirnya kita lepaskan jubah itu Kita lepaskan pakaian kita Nah kita mau Hari ini Kembali kepada Tuhan Kita buka di Efesus 4 Ayat yang ke 20 sampai ke 24 Efesus 4 Efesus 4 ayat yang ke 20 sampai ke 24 Saya bacakan Tetapi kamu bukan demikian Kamu telah belajar mengenali Kristus Karena kamu telah mendengar tentang dia Dan menerima pengajaran di dalam dia Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus Yaitu bahwa kamu berhubung Dengan kehidupan kamu yang dulu Dahulu Harus meninggal Menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasaannya Oleh nafsunya yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui di dalam roh Dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya Kita perlu menanggalkan manusia lama kita dulu Manusia yang berdosa Manusia yang kotor Kita harus tanggalkan itu dulu Supaya Kita mengenakan lagi manusia yang baru Contoh misalnya Kita pakai jaket Pakai jaket Jaketnya sudah kotor Jaketnya itu bau Kotor Terus Kita dikasih nih Jaket baru Dibeliin jaket baru Waktu kita Enggak melepaskan Jaket yang lama kita Yang kotor Yang bau Terus kita langsung pakai kan Jaket yang baru Yang bersih Yang wangi Yang baru itu Kira-kira Kira-kira Jaket lama Jaket baru ini Jadinya bagaimana Bapak Ibu Saudara Yang pertama Mungkin kotornya Enggak Enggak langsung Enggak langsung ketularan Kotornya Tapi Pasti baunya itu Pasti Tetap ada Kalau kita Enggak mau menanggalkan Jaket kita yang kotor dulu Dilepas dulu Terus kita pakai yang baru Baru pakai yang baru Itu Sama aja Lama-kelamaan Yang baru itu Yang baru itu juga Bisa Kena Supaya kita bisa Benar-benar Clear Kita benar-benar Berdirinya Itu benar-benar Form Waktu kita Ada di dalam Jati diri Yang sudah dipulihkan Kita harus tanggalkan Dulu itu yang lama Yang kotor Yang bau Itu kita tanggalkan dulu Kita buang Baru kita pakaikan yang baru Ya Tanggalkan Pagi hari ini Mari kita tanggalkan Semua dosa-dosa kita Hal-hal yang gak berkenan Di hadapan Tuhan Ayo kita tanggalkan Pagi hari ini Pakai lagi Pakaian baru kita Pakai lagi jubah Yang Tuhan Berikan Pengenalan akan Kristus Itu Akan membuat kita Mengenakan manusia baru Hari demi hari Saya percaya Tuhan pun berbicara Dalam hidup kita Dia gak akan Tinggalin kita Sia-siain kita Detik kita jauh Kita Jatuh Tuhan sebetulnya Panggil kita balik kok Asal kita mau Dengar Enggak Gitu ya Kita mengenali hati Tuhan Enggak Kalau kita mau kenali Kita bisa kok Kita bisa mengenakan Manusia baru kita Yang pertama tadi adalah Jati diri yang dipulihkan Yang kedua Itu tentang Pemilihan Tuhan Setiap kita ini Dipilih Bapak Ibu Setiap kita ini Dipilih Tuhan Ya Kira-kira Kira-kira Waktu saya ngomong Kayak gini Setiap Bapak Ibu Saudara Pagi hari ini Itu dipilih Tuhan Yang timbul Di dalam hati Kita itu Rasanya gimana Seneng Yes Saya dipilih Tuhan Atau Apa Ya apa Iya ya Yakin gak Gitu ya Kita itu dipilih Tuhan Kadangkala Kita sendiri gak yakin Bahwa kita itu dipilih Tuhan Coba tengok kanan-kanan kirinya Terus bilang Satu sama lain Gitu ya Eh engkau itu dipilih Tuhan loh Gitu ya Engkau dipilih Tuhan loh Kita gak boleh ragukan Akan pemilihan Tuhan Ya Yohanes 15 ayat 16 berkata Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Ya Kalau kita mau dari semula Milih Tuhan itu Kayaknya Susah ya Sulit ya Gitu ya Tapi Bersyukurlah bahwa Tuhan itu Yang memilih kita dari semula Ya Cuman sekarang Problemnya adalah Kita mau gak Waktu kita itu dipilih Tuhan Kita itu bersedia gak Kita dipilih Tuhan Ya Ketika kita dipilih Tuhan Untuk memiliki hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan Semakin mengalami peningkatan Semakin berbuah Gitu ya Kita Kita mau Tuhan mau kita itu di upgrade hidup kita Nah kita mau gak Gitu ya Seringkali kita gak mau Gitu ya Kayak kita mau nih Punya Punya apa ya Hidup yang semakin diberkati Pengen Punya hidup yang semakin kuat Pengen punya hidup yang semakin hari itu Semakin Ya intinya gak stuck lah Maunya Lebih daripada hari ini Ada gak dari Dari kita di tempat ini Yang pengennya Ya udah gini-gini ajalah Gitu Itu Itu Hidup kita itu akan monoton Kalau seperti itu Gitu ya Tapi begitu kita mau memiliki hidup yang semakin hari semakin lebih Pasti keinginan kita tuh pengennya lebih lah ya Gak mau yang ya sudah gini-gini aja Ketika kita pengen punya kayak gitu Keinginan seperti itu Tentunya kan kita Juga harus lakukan sesuatu gitu ya Gak bisa nih Sekarang Kalau misalnya Kita itu Mau diberkati lebih Tapi Waktu kita kerja Ya Santai-santai aja lah ya Bangun siang Dateng siang ke kantor Kayak gitu ya Tapi kita pengen nih Hidup kita semakin diberkati Kira-kira bisa gak seperti itu Bapak ibu saudara Saya rasa gak bisa Gitu ya Apalagi kondisi yang kayak gini Kita harus lebih giat lagi Kita harus Lebih ketol lagi Kita harus Terus ya Gak Gak kenal yang namanya Ah Kayak gini aja Gak isah aku gitu Tapi gimana caranya Pikirkan Caranya bagaimana Gitu ya Nah Kita lihat di Roma 8 Ayat yang ke 28 Kita buka di Roma 8 Ayatnya yang ke 28 Sampai 30 Roma 8 Ayat yang ke 28 Sampai yang ke 30 Kita tahu sekarang Yang dipilihkan yang dipilihnya Dari semula Mereka juga ditentukannya Dari semula Untuk menjadi serupa Dengan gambaran anaknya Supaya iya Anaknya itu Menjadi yang sulung Di antara Banyak saudara Ayat yang ke 30 Ayat yang ke 30 Dan mereka yang ditentukannya Dari semula Mereka itu juga Dipanggilnya Dan mereka Yang dipanggilnya Mereka itu juga Dibenarkannya Dan mereka yang Dibenarkannya Mereka itu juga Dimuliakannya Kita itu dipanggil Kita itu dipilih Untuk Supaya apa sih Supaya Tuhan Itu menyatakan Kemuliaannya Di dalam kehidupan kita Senang ya Kalau kita Ada di dalam Bersama-sama dengan Tuhan Menikmati segala Kemuliaannya Itu senang banget Tapi Waktu kita dipanggil Kita dipilih Terus kita gak mau Kita gak akan bisa Itu ada di dalam Satu titik kemuliaan Yang bersama-sama Dengan Tuhan Jadi Waktu kita dipanggil Waktu kita dipilih Ayo Milikilah Kemauan Miliki kemauan Yang Ya Tuhan Saya sepakat Saya setuju Dengan apa yang Tuhan mau Pemilihan Tuhan Atas hidupku Saya bersedia Gitu ya Saya juga Bergumul Dengan hal ini Gitu ya Ada banyak kali Kesempatan Itu datang Tapi saya itu Lari Lari Jangan saya Jangan saya Lari Ngumpet kemanapun Saya bisa Gitu ya Saya tahu Tuhan itu sayang Sama setiap kita Ketika Dia memilih kita Dia akan mengejar kita Bahkan kita gak maupun Ayo Kamu harus kesini Kamu bisa disini Ayo Kamu kesini Masuk di dalam Kehendakku Masuk di dalam Rencanaku Disini tersedia Banyak perkara Yang luar biasa Kadang-kadang kita Tahu sih hal itu Tapi kita Menolaknya Kita lari Kesana Kesini Kesana Kesini Tapi tahun ini Saya belajar Ambil keputusan Untuk Saya mau Tuhan Saya mau ikut seturut Dengan pemilihan Tuhan Saya mau belajar Untuk masuk Di dalam Panggilannya Tuhan Dimana Tuhan Berkarya Di dalam Kehidupan saya Bukan lagi Saya yang Saya bilang Saya bisa Tapi Tuhan Itu yang Menentukan Yang mengarahkan Kamu ke kanan Kamu ke kiri Kamu lurus Gitu ya Saya belajar itu Jadi Pagi hari ini Mari Ketika Tuhan Pilih kita Bapak Ibu Saudara Ayo Sepakatlah Dengan Tuhan Saya mau Tuhan Biar kiranya Tahun ini Menjadi Benar-benar menjadi Tahun pujian Dan penyediaan Yang Tuhan Mau berikan Dalam hidup kita Kita akan terkejut Di akhir tahun nanti Mungkin Ketika kita Benar-benar Berusaha Untuk mengupgrade Diri kita Membuat hidup kita Tidak lagi Tak sama Di posisi sekarang Tetapi kita Terus mengerjakan Terus kerjakan Apa yang Tuhan Mau Di ending Tahun nanti 2021 Kita akan lihat Banyak penyediaan Tuhan Yang Tuhan Sediakan Dan kita akan Menikmatinya Bersama-sama Dengan dia Yang ketiga Itu otoritas Yang diberikan Saya teringat Dengan kisahnya Yusuf Dia memulai Perjalanan Perjalanannya itu Ketika Dia diberikan Jubah yang Maha Indah Oleh ayahnya Yaakub Ya Waktu Yaakub memberikan Jubahnya itu Kepada Yusuf Mulai deh Saudara-saudaranya Melihat Kok Cuman Yusuf Yang dikasih Kok saya Tidak Merasa Bahwa Yusuf ini Spesial Dispesialkan Sama ayahnya Terus Daripada Kejadian itu Awal Yang Yusuf diberikan Jubah itu Akhirnya Dia masuk Harus mengalami Proses yang Dia harus Masuk di dalam sumur Dia harus Dijual Setelah itu Setelah Masuk dalam sumur Dijual Akhirnya Dia masuk Di dalam istana Firaun Nah Di istana Firaun pun Dia ngalami lagi Sesuatu Dia Di fitnah Sama Potifar Ya Akhirnya Dia masuk Kedalam penjara Disini saya Ketemu lagi Dengan ayatnya Yang Di kejadian 39 Kita lihat Kejadian 39 Ayat 21 Sampai 23 Apa yang terjadi Waktu Yusuf Di penjara Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Dan melimpahkan Kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan Bagi kepala Penjara itu Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan Semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Dan segala Pekerjaan yang Harus dilakukan Disitu Dialah yang Mengurusnya Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang Dipercayakannya Kepada Yusuf Karena Tuhan Menyertai dia Dan apa yang Dikerjakannya Dibuat Tuhan Berhasil Keren ya Gitu ya Di masa-masa Dikala dia Harus ketemu Kepercayaan Dipercayakan Diberikan Jubah Dia masuk Kedalam proses Di dalam proses Itu juga Tuhan Sertai dia Gitu ya Sampai Akhirnya Kelihatan tuh Perbedaannya Gitu ya Bahkan di dalam Proses yang Tidak enak pun Tuhan Buat Yusuf Berhasil Ya Begitu luar Biasanya Tuhan Ketika orang ini Si Yusuf ini Benar-benar punya hati Yang Mau gitu ya Mau Menggenapi Setiap Kehendak Tuhan Dia berjalan Di dalam Tracknya Tuhan Di jalannya Tuhan Tuhan tuh gak Merem Tuhan tuh Lihat gitu ya Hidupnya Yusuf ini Dia benar-benar Sungguh-sungguh Jaga Sampai Di dalam Lembah pun Dia gak Gak Kompromi Di masa dia jaya pun Dia gak kompromi Dia tetap pegang Tuhannya Sehingga kita gak heran Bahwa otoritas Yang Tuhan berikan Di dalam kehidupan Yusuf Itu bisa membawa Dampak sampai Ke bangsa-bangsa Gak cuman Dia waktu Dikenakan Jubah Oleh ayahnya Itu kan Juga otoritas Di dalam keluarganya Gitu ya Bicara soal itu Cuman Gak cuman Di keluarganya aja Dia punya pengaruh Tetapi Sampai kepada Bangsa Satu bangsa Yang dia pimpin Akhirnya Itu tuh Diberi Itu diberikan Sama Tuhan ya Sehingga dia bisa Mimpin satu bangsa Itu Kepada Kemakmuran Demi kemakmuran Gitu ya Sampai benar-benar Nyata Gitu Tuhan tuh Bekerja atas hidup Yusuf Menyertai penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf Itu tuh benar-benar Nyata Semua orang gak bisa Mengingkari itu Tapi benar-benar Kelihatan Bahwa otoritas Yang diberikan Tuhan Atas hidup Yusuf itu Berdampak Kemana-mana Kita lihat Di kejadian 41 Ayat 42 Disini dikatakan Ada dipakai Dipakaikannya lah Kepada Yusuf Pakaian Daripada Kain halus Pakaian disini Adalah jubah Melambangkan Sekali lagi Otoritas Diberikan kepada Yusuf Bapak Ibu Saudara Otoritas itu Diberikan oleh Bukan dengan otomatis Langsung Seketika Ada prosesnya Ada prosesnya Yang harus kita Alami Yusuf digoda Sama Potifar Di masa dia Posisinya Sudah beda Sudah ada di posisi Yang cukup lumayan Dia digoda Sama Potifar Tapi Yusuf itu Pada saat itu Dia menanggalkan Jubahnya Dia Ibaratnya Berani kehilangan itu Demi Aku mempertahankan Hidupnya dia itu Hidup Yusuf Di hadapan Tuhan Dia berani Menanggalkan Dia lari Dia gak mau Malah kompromi Dengan itu Dia mau Hidupnya tetap Ada sesuai Dengan jalannya Tuhan Kadangkala Di dalam Kita Bisa menjadi Memiliki Otoritas itu Ada pencobaan Ada ujian Di dalam hidup kita Ya Tapi Respon Yusuf Itu betul Benar Sehingga Yusuf Itu memperoleh Otoritas Yang semakin hari Semakin ditambahkan Oleh Tuhan Di 1 Korintus 10 Ayat 13 Dikatakan Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Ialah pencobaan-pencobaan Biasa Yang tidak melebih Kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan Membiarkan kamu Dicobai Melampaui Kekuatanmu Pada waktu Kamu dicobai Ia akan memberikan Kepadamu Jalan keluar Sehingga kamu Sehingga kamu dapat Menanggungnya Amin Percaya bahwa setiap pencobaan Setiap ujian itu Tuhan memberikan kekuatan Supaya kita itu bisa Menanggungnya Tidak cuma Tidak cuma dikasih Terus dilepas Sama Tuhan Tapi Tuhan Terus menyertai Tuhan memberikan Kekuatan kepada kita Di dalam poin Otoritas ini Saya belajar Seperti ini Proses demi proses Yang dialami Yusuf Itu sebenarnya Lagi membawa dia Membawa dirinya Itu bergerak Semakin dekat Dengan posisi Dimana Tuhan Mau Melakukan sesuatu Yang luar biasa Terhadap dirinya Ya Proses demi proses Itu yang dijalani Yusuf itu buat Supaya Yusuf Semakin dekat lagi Dengan posisinya Yang sebetulnya Tuhan mau Perkara-perkara Luar biasa Yang Tuhan Mau terjadi Di dalam hidupnya Ya Taukah Bapak Ibu Saudara Seringkali kita juga Mengalami Yang namanya Mengalami seperti Yang Yusuf Alami seperti ini Kadangkala proses Demi proses Ujian demi ujian Itu sebetulnya Tuhan lagi bawa kita Untuk semakin dekat Lagi kepada posisi Yang seharusnya Di titik itu Tuhan mau Melakukan perkara Yang luar biasa Entah buat diri kita Atau Buat orang Sekeliling kita Tentunya Pasti yang pertama Yang akan merasakan Adalah diri kita sendiri Baru orang Di sekeliling kita Nah Mari Pagi hari ini Sama-sama punya Kerinduan Waktu kita Di uji Waktu kita Di proses Itu jangan Berontak dulu Jangan Nolak dulu Di proses lagi Di uji lagi Tapi Ketahuilah Waktu proses itu Terjadi Ujian itu terjadi Itu Tuhan Punya maksud Dan itu Membentuk Memproses kita Semakin hari Itu semakin Dekat Kepada rencananya Yang luar biasa Mari kita Kenakan jubah Yang Tuhan Berikan itu Kenakan Dan bergerak Dimana Ketempat Dimana Tuhan Mau Membawa kita Ya Saya percaya Di Di setiap hidup kita Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Yang datang Tuhan Menyediakan posisi Tuhan Menyediakan tempat Yang Yang lebih Daripada hari ini Yang percaya Katakan Amin Hidup kita Enggak Enggak boleh Seperti ini aja Hidup kita itu Harus lebih Daripada ini Bukan tamak Bukan serakah Bukan Tetapi saya percaya Tuhan itu selalu Menyediakan perkara Yang lebih Untuk kita bisa Melihat dan belajar Bahwa Tuhan itu Menyediakan perkara Yang luar biasa Buat hidup kita Dari tiga poin Di atas tadi ya Kita belajar Yang pertama Jubah dikenakan itu Berbicara soal Tanggalkan Untuk kita bisa Mengenakan Jubah yang baru Jubah yang Tuhan Mau Hari ini Tanggalkan manusia lama Kita dulu Baru kita Kenakan manusia baru Yang kedua Ketika kita Dipilih Tuhan Berarti itu Kita itu Diberi kepercayaan Kita mau Apa enggak Ketika Tuhan Pilih kita Itu Kepercayaan Loh Saya juga Baru sadar Kemarin Oh iya ya Tuhan Kalau Tuhan Percayakan Tuhan pilih Tuhan percayakan Sesuatu Kita bisa menjadi Orang yang dipercaya Tuhan atau tidak Yang ketiga Itu adalah Setia dengan proses Sehingga otoritas kita Bertambah Sehingga otoritas kita Di upgrade Sama Tuhan Mari kita datang Kepada Tuhan Pagi hari ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton